Intro Resmen ditetapkan dalam robat paripurna pada 26 November 2022 Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Teringgaleg tahun 2022 disepakati sebesar lebih dari 2 triliun rupiah Sekembikian keputusan APBD Teringgaleg ini masih akan dimintakan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Persetujuan terhadap APBD Teringgaleg tahun 2022 ini dilakukan setelah menjalani pembahasan yang cukup panjang Baik di tingkat internal pemerintah daerah maupun di tingkat DPRD Teringgaleg Sesuai kesepakatan bersama, komposisi APBD Teringgaleg tahun 2022 ini Antara lain pendapatan sebesar 1 triliun 852 miliar 588 juta 446.848 rupiah Sedangkan belanja senilai 2 triliun 93 miliar 93 juta 228.599 Sehingga terjadi defisit sebesar 260 miliar 504.781.751 Sementara pembiayaan daerah sebesar 240 miliar 504.781.751 rupiah Depati Teringgaleg Mohamad Norarifin menyampaikan atas disetujuinya APBD Teringgaleg tahun 2022 ini Pihaknya mengucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak Baik pihak tim pemerintah daerah maupun pihak DPRD yang sudah intens melakukan pembahasan hingga proses penetapan Sesuai komposisi yang ada, APBD tahun 2022 ini akan fokus pada proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Kan kita fokus pada APBD 2020 untuk pemulihan dan termasuk prokommerdanya Kita membahas peraturan daerah yang juga supportive terhadap itu Mulai dari perbedaan pemudaan investasi, kemudian bagaimana insentif pajak nanti Terus kemudian jika ada beberapa perbedaan terkait dengan peternakan Harapannya nanti bisa memungkit ekonomi rakyat Sesuai dengan juga APBD kita yang kita fokuskan ke pemulihan ekonomi rakyat Total 2,2 triliun lah Nur Arifin juga menambahkan pihaknya juga berterima kasih terhadap DPRD Yang sudah menetapkan program pembentukan peraturan daerah atau pro-pemperda tahun 2022 Diharapkan pro-pemperda tersebut bisa menjadi support proses pemulihan ekonomi Selain itu, diharapkan bisa menjadi pengungkit pendapatan rakyat pada tahun yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!